Dunia sangatlah tidak adil Mereka kaya, sedangkan aku hanya miskin Mereka tidak perlu ragu untuk membeli sesuatu yang mereka inginkan Sedangkan aku memiliki keinginan saja tidak mampu Kenapa nasib aku seperti ini? Kenapa cobaan dan tantangan begitu banyak yang aku hadapi? Kenapa? Setiap orang memiliki takdir yang berbeda Bukan berarti dunia yang tidak adil Tidak ada orang yang bisa memilih kehidupannya Akan tetapi bisa mengubahnya Baik susah ataupun senang Itu adalah perasaan yang didapatkan oleh setiap orang Hanya saja dengan waktu dan cara yang berbeda 4 Desember 2003 Disitulah kehidupanku dimulai Aku lahir di sebuah keluarga yang kurang mampu Memiliki tiga saudara perempuan dan aku adalah anak bungsu Ayah awalnya bekerja di sebuah pendilingan padi Kemudian pindah ke sebuah pulau dan bekerja sebagai pembuat koprah dan dibantu oleh bunda Kakak tertua aku sudah menikah Kedua kakak lainnya sedang menempuh pendidikan kuliah Aku juga sama Waktu SD sampai SMP Aku selalu merasa iri dengan teman kelas lainnya Karena setiap kali ada rapat orang tua di kelas Orang tua mereka pasti hadir Sedangkan orang tua aku jarang sekali Ayah bahkan tidak pernah Jadi aku selalu merasa iri dengan mereka Kadang bahkan ingin nangis Tetapi aku tahan Dan mencoba untuk bersenang-senang Bersama teman kelas lainnya Seolah-olah tidak ada apa-apa Waktu demi waktu telah berlalu Akhirnya aku memasuki kelas sembilan Dan pada saat itu aku pindah ke sebuah sekolah Yang tentunya sangat jauh dari orang tua Dan pada saat itu juga aku tinggal di asrama Bersama pelajar lainnya Awalnya terasa susah Akan tetapi lama-kelamaan aku juga terbiasa Di sana aku mengenal banyak orang Dari berbagai latar belakang keluarga Ada orang kaya Ada juga orang yang miskin Sama seperti aku Kami diajarkan bahwa toleransi itu penting Jadi tidak ada diskriminasi di tempat itu Semua sama Baik miskin ataupun kaya Cantik maupun buruk rupa Semua tidak ada bedanya Banyak kejadian-kejadian yang aku alami pada masa sekolah Dan banyak pula kejadian yang aku saksikan dengan mata kepala aku sendiri Jauh dari orang tua sangatlah susah Karena harus belajar mandiri Tentunya rasa rindu dengan mereka pasti ada Kampung halaman aku tidak ada sinyal Mesti naik bukit terlebih dahulu baru ada Dan pada saat itu aku tidak memiliki handphone Jadi setiap kali orang tua nelfon Mesti pinjam handphone teman saat serama Ada beberapa pelajar yang sama sekali tidak dihubungi orang tuanya Tidak dikirimi uang Dan ada juga pelajar yang sama sekali tidak merasakan kasih sayang orang tua Karena telah ditinggal pergi Dan banyak kejadian lainnya Ternyata jika dipikir Aku jauh lebih beruntung daripada mereka Aku saja yang kurang bersyukur Perjuangan agar bisa sekolah Ketempat yang jauh dan bagus pun butuh usaha Setiap hari orang tua bekerja Ayah selalu sibuk membuat kopra Ibu selalu berusaha untuk membuat jualan Untuk aku agar aku bisa sekolah Selalu begadang Bangun pun terlalu subuh agar dapat memulai pekerjaan kembali Aku yang tidurnya lebih awal dan dibangunin saat subuh pun sering mengeluh Aku yang saat pagi disuruh berjualan saja malu Di dalam benak selalu berpikir Kenapa aku harus begini? Kenapa aku harus berjualan ke sana kemari? Sedangkan teman-teman aku tidak perlu bekerja seperti ini Semua pertanyaan itu terjawab ketika aku telah memasuki SMA Setelah banyak mendengar Nasihat bapak ibu guru Setelah banyak belajar tentang agama Dan banyak melihat dan mengalami berbagai masalah sendiri Ternyata selama ini akulah yang kurang bersyukur Aku terlalu mendahulukan perasaan aku sendiri Tidak pernah memikirkan mereka Tidak pernah melihat perjuangan mereka yang begitu keras Membanting tulang Tidak peduli dengan ribuan tetes keringat yang membasahi mereka Dan mereka tidak meminta balasan apapun Mereka hanya ingin kami bisa belajar dengan baik Dan Masa depan kami menjadi cerah Bukan seperti mereka yang dulunya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk sekolah Bersyukur itu penting Sekecil apapun yang kita dapatkan atau kita miliki Jangan pernah mengeluh Karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain Orang tua sangatlah patut kita sayangi dan hormati Serta diperlakukan dengan baik Sebab tanpa mereka maka tidak ada kita Mereka berjuang sekeras tenaga Mereka tidak meminta balasan apapun Mereka adalah pahlawan terbaik sepanjang masa Terakhir Jangan pernah malu terhadap apa yang kita miliki Apalagi orang tua Jangan sampai karena paras kita tidak mengakui mereka sebagai orang tua kita Dan jangan sampai Kita mengabaikan mereka demi orang baru yang masuk dalam hidupan kita Terima kasih telah menonton!